Intro Gedung baru MUI Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan Imun Sulaiman diresmikan penggunaannya oleh Bupati Cianjur Jumat 18 September 2020 Berikut kita ikuti liputan selengkapnya Gedung Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan Imun Sulaiman, Kelurahan Pemoyanan, Kecamatan Cianjur diresmikan penggunaannya oleh Bupati Cianjur Jumat 18 September 2020 bertempatan 1 Sapar 1442 Hijriah yang turut dihadiri dan disaksikan Forkopimda Ketua DPRD, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pimpinan MUI, Ketua Komisi serta Direktur Lembaga Kelingkungan MUI Kabupaten Cianjur Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan gunting kita oleh Bupati Cianjur Dalam sambutannya Bupati Cianjur mengajak kepada ulama bersama pemerintah untuk senantiasa bersinergi dalam upaya meningkatkan kondusivitas umat di tengah masyarakat MPUI mencoba Apapun permasalahan bisa ditahani bersama Sebesar apapun permasalahan, kalau kompak bisa ditahani bersama Tapi kalau tidak kompak, ada sehasil tidak kompak Permasalahan kecil menjadi besar Tentunya ikuti apa yang telah dilakukan oleh Forkopimda Kabupaten Cianjur Bersata Alim Ulama Saya mempunyai program apabila kecamatan akan dibangun Dan memang ada kecamatan-kecamatan yang sudah tidak layak ini Dan akan kita bangun Namun membangunnya Pak Tepunggu, saya ingin pada saat membangun kantor kecamatan Ini harus didampingi oleh kantor MUI kecamatan Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim Dan senantiasa memohon edo Allah subhanahu wa ta'ala Sekretariat MUI Kabupaten Cianjur Pada hari ini Tanggal 1 September 14.42 Hijriah Atau tanggal 18 September tahun 2020 Dimulai diresmikan Ketua pelaksana pembangunan gedung sekretariat MUI mengingkapkan Cita-cita awal pihaknya hanya akan membangun gedung yang sederhana Namun kemudian di tengah perjalanan keinginan kuat Untuk membahagiakan dan mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua Dalam hal ini ketua Dewan Pertimbangan Yang telah mengabdikan diri untuk umat selama 40 tahun Semula memang kita tidak membangun rencananya Dengan bangunan yang mewah Tadinya bangunannya yang sederhana saja Tetapi kemudian ya kita berbuah pikiran Saya ingin memberikan surprise lah Sesuatu yang ingin membahagiakan orang tua Sehingga bangunan ini dibuat sedemikian rupa Sehingga memang dari sisi budgeting maupun dari sisi waktu Memang kita melampaui target Yang sudah bisa digunakan lantai satu Kemudian insya Allah beberapa waktu ke depan Kita juga akan segera melanjutkan pembangunan tahap kedua Yaitu lantai dua dan lantai tiga Yaitu aula Dengan harapan bahwa aula ini bisa menjadi tempat pertemuan Baik majus ulama maupun organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya Dengan hadirnya gedung baru ini Ketua MUI berharap akan memberikan spirit dan semangat baru Para pengurus dalam merealisasikan program-programnya Di masa mendatang Diresemikannya ke penggunaan kantor ini Ya tentunya diharapkan para pengurus MUI menambah semangat Karena bagaimanapun yang namanya sekretariat itu sangat penting Apalagi ya seperti inilah bangunannya Yang membuat kita merasa nyaman Merasa betah Dan tentunya bagaimana upaya merealisasikan program-program yang ada di majus ulama Lagi saya bersyukur dengan adanya gedung Dan mudah-mudahan apa saja yang dibutuhkan oleh MUI Harapan-harapan pengurus termasuk dari kabupaten Sampai Negan Kecamatan Yang kedepan bisa direalisasikan Saya Kapolres Tianjur mengucapkan selamat atas pembangunan dan peresmian Semoga bermanfaat dan tidak bagi MUI untuk kedepannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Genjar Ramadan Kodem-Kodem Kabupaten Tianjur Mengucapkan selamat pada MUI yang telah mempunyai gedung baru Semoga MUI semakin berjaya dan selalu bisa mengayumi masyarakat Kabupaten Tianjur Dan bisa senegritas Sekarang lari pagi segera jam Pemberitakan Terima kasih Semoga kehadiran gedung baru MUI tahap 1 yang rencananya dibangun tiga lantai ini Akan segera terrealisasi dalam waktu tidak akan lama lagi Iman Sulaiman untuk kabar Jendertv MUI paris tugas para nami MUI rori wahoni murumat MUI menjaga persaudara